Pedang Kayu Harum, Jilid 55 Kota Kecil Sang Kebun terletak di pinggiran Sungai Fen Ho di sebelah selatan kota besar Tai Goan dan masih termasuk wilayah kaki Gunung Tai Hang San. Pagi hari itu Kota Kecil Sang Kebun diselimuti kabut dingin yang bergerak perlahan, turun dari arah lereng-lereng Gunung Tai Hang San, akan tetapi Sungai Fen Ho sendiri mengepulkan kabut putih yang hangat. Perang Saudara yang berkobar karena perebutan kekuasaan antara Raja Muda Jung Lo dengan keponakannya yang menjadi Kaisar Kerajaan Beng telah padam. Perang selesai dengan kemenangan di pihak Raja Muda Jung Lo yang kemudian naik tahta Kerajaan Beng di tahun 1403. Setelah menjadi Kaisar, Jung Lo memindahkan pusat pemerintahan ke Peking yang dijadikan ibu kota. Pemerintah yang baru ini masih sibuk membangun kerusakan-kerusakan akibat perang sehingga belum sempat mengatur daerah-daerah yang jauh dari ibu kota. Seperti lajimnya terjadi di dunia ini, bila kedudukan pemerintah belum teratur, maka keamanan pun belum dapat terjamin penuh dan munculah kekuasaan-kekuasaan liar sehingga terjadi hukum rimba. Siapa kuat dia menang dan berkuasa? Dalam keadaan sekacau itu, rakyat yang tinggal di dusun-dusun serta di kota-kota kecil yang jauh dari ibu kota, diceka merasa ketakutan dan terpaksa tunduk kepada kekuasaan liar yang meraja lelah. Bajak, rampok dan golongan hitam, penjahat, berpesta pora, bebas melakukan segala macam perbuatan maksia tanpa ada yang berani melarangnya. Malah para pembesar setempat yang keadaan dan kedudukannya masih belum tentu berhubung dengan peralihan kekuasaan di pemerintah pusat, terpaksa lunak dan mengalah terhadap orang-orang golongan hitam. Kota sang kebun tidak terkecuali dari keadaan itu. Kota kecil ini seakan-akan dikuasai dan diperintah oleh para pembesar lemah bersama kaum hitam. Betapapun juga, rakyat yang selalu tunduk akan keadaan karena terpaksa itu masih dapat menyesuaikan diri sehingga keadaan kota itu tetap ramai dan seolah-olah di kota itu tidak terdapat penindasan dan kekacauan. Pagi hari itu toko-toko dan warung-warung makan belum buka, bahkan pintu-pintu rumah penduduk banyak yang belum buka karena mereka sibuk dengan pekerjaan di dalam dan di belakang rumah. Hawa sangat dingin, membuat orang segan keluar rumah. Jalan-jalan rumah-rumah penduduk masih sunyi sekali. Orang-orang segan bermandi kabut dingin di luar rumah. Akan tetapi, samar-samar sesosok bayangan orang yang hampir tidak nampak karena ditelan kabut dingin, berjalan memasuki kota sang kebun dari gerbang timur. Dia berjalan tersok-sok, terhuyung-huyung dan keadaannya seperti orang yang kehabisan tenaga, kadangkala berhenti dan sejenak menyandarkan diri di luar dinding rumah orang untuk mengatur nafas. Diselimuti kabut yang tebal, sukar menentukan siapa orang itu, laki-laki atau wanita, tua atau muda, hanya yang sudah pasti orang itu tentulah dalam keadaan menderita kelelahan atau mungkin dalam keadaan sakit. Tiba-tiba kesunyian dipecahkan suara derap kaki kuda yang datang dari selatan. Tampak serombongan orang berkuda lewat di jalan itu, akan tetapi mereka tak melihat orang yang bersandar pada dinding rumah di pinggir jalan. Mereka terdiri dari tujuh orang laki-laki yang berpakaian seperti-seperti orang-orang Kang O, dengan senjata di pinggang atau di punggung. Sikap mereka kasar dan kini mereka menjalankan kuda perlahan-lahan sambil tertawa-tawa dan bercakap-cakap. Setan. Malas-malas benar penduduk kota ini, seperti babi. Kalau kita bakar rumah-rumah mereka, hendak kulihat apakah mereka masih akan tetap berpelukan dengan istri mereka di bawah selimut. Hahaha. Sialan. Semua masih tutup dan perutku sudah lapar sekali. Seekor lembu pun bisa habis kuganyang pada saat ini. Itu ada rumah makan. Gedor saja, paksa pemiliknya suruh buka melayani kita. Bagaimana kalau dia belum membeli daging? Hahaha. Koki restoran mesti gemuk, kita sembelih saja dia dan masak dagingnya. Mereka tertawa-tawa dan menghentikan kuda di depan rumah makan arak merah yang masih tertutup daun pintunya, berloncatan turun, mengikatkan kendali kuda pada tempat yang disediakan untuk itu di luar. Kemudian sambil tertawa-tawa mereka berteriak-teriak kasar dan parau sambil menggedor pintu rumah makan arak merah. Duk-duk beruk. Buka pintu, babi malas. Cepat, kalau tidak ku hancurkan pintu ini. Tak lama kemudian dari dalam terdengar suara bakiak tersaruk-saruk lalu terdengar suara orang tergesa-gesa, baik, baik. Harap sabarlah, akan saya buka pintunya. Tujuh orang laki-laki itu tertawa bergelak dan daun pintu terbuka lebar-lebar oleh seorang lelaki setengah tua yang bertubuh gemuk sekali. Pakainya masih tak karuan, bercelana akan tetapi tidak berbaju sehingga tampak daging dadanya yang bulat seperti buah dada wanita dan perutnya yang berlipat lima itu. Munculnya pemilik restoran yang amat gemuk ini memancing ketawa tujuh orang tadi. Hahaha. Benar-benar babi gemuk yang sudah sepatutnya disembelih. Tentu tebal gajihnya. Wah, Sam Can, potongan daging lemak kulit yang lezat nih, apalagi kalau dipanggang setengah matang. Akan tetapi harus ditambah banyak jahe dan merica, kalau tidak, wah minta ampun bau keringatnya. Hahaha. Buntutnya untuk aku saja. Bodoh, makin besar babinya, makin kecil buntutnya. Hahaha. Pemilik restoran itu sudah terbiasa dengan sikap kasar orang-orang seperti ini, maka dia tidak menjadi takut. Dia maklum bahwa orang-orang cenggau yang kasar ini tidak akan mengganggunya, hanya suka menggodanya, dan paling-paling mereka ini datang karena membutuhkan makanan dan minuman. Maka dia tertawa lebar, menyeringai seperti babi menguap dan berkata, Wah, wah, tentu Cipu Itai Hiap, ketujuh pendekar besar, hanya main-main saja. Babi gemuk yang tua seperti saya ini tentu alot dan yingir. Salah seorang di antara ketujuh orang yang tertawa-tawa mendengar ini, yang jenggotnya dipotong pendek sehingga merupakan sikat kawat dan bermata bundar, melotot sambil membentak. Kami boleh main-main, akan tetapi perut kami yang sangat lapar dan golok kami yang khas darah tidak main-main. Lekas sediakan masakan yang paling lengkap, arak merah yang paling keras dan wangi. Kalau tidak ada kayu bakar, kami akan cabut daun pintu restoranmu untuk kayu bakar, Kalau tidak ada air, darahmu pun boleh dibuat pengganti dan kalau tidak ada daging, Hem, si dook menusukan telunjuknya perlahan ke perut pemilik restoran, biar alot, dagingmu pun boleh kau panggang untuk kami. Pemilik restoran itu bergelap bersama mereka sambil mengangguk-angguk, ada, semua siap. Citu ni tunggu sebentar, akan saya masakan sop buntut naga, kuah pelingah harimau, dan panggang paha burung hong. Babi tua penipu, nama masakanmu selalu seperti dewa, siapa tidak tahu bahwa nagamu itu hanya ular sawah, harimaumu hanya kelinci dan burung hong itu hanya ayam. Hayo cepat, kami sudah lapar sekali, jangan-jangan kawan-kawanku tidak sabar lagi dan akan mengganyang dagingmu hidup-hidup. Hahaha, si pemilik restoran yang gendut itu berlari anjing ke dalam sambil berteriak-teriak nyaring, Heh, kucing betina. Hayo cepat berpakaian dan masak air, panaskan arak. Tidur saja kerjanya. Tujuh orang itu tertawa. Mereka sudah melepaskan pedang dan golok di atas meja dan menyeret-nyeret kursi. Babi tua, kalau minimu itu sudah mogok tidur, engkaulah yang berkau-kau ketagihan, hahaha. Tidak lama kemudian muncullah istri si pemilik restoran yang tubuhnya kurus sekali, berlawanan dengan suaminya, disusul pula oleh dua orang kacung pelayan restoran yang masih menggosok-gosok matu yang penuh tahi mata. Kalian semua cuci muka dulu dan mencuci tangan bersih-bersih teriak si berwok yang agaknya menjadi pemimpin tujuh orang berkuda itu. Selagi si pemilik restoran dibantu istri serta dua orang kacungnya sibuk di dapur untuk menyiapkan masakan dan arak, ketujuh orang itu ramai bercakap-cakap. Mereka duduk senaknya di ruangan yang masih kosong itu. Ada yang menaruh kedua kakinya di atas meja dan menyandarkan leher pada sandaran kursi sambil melenggut karena lelah dan mengantuk, dan ada pula yang duduk nongkrong di atas meja. Si berwok mengeluarkan sebatang huncue dan mulailah mengisap tembakau yang baunya lalu memenuhi ruangan restoran yang cukup luas itu. Tuakku, apakah kantung itu tidak perlu dibawa ke sini? Salah seorang di antara mereka bertanya kepada si berwok. Dia adalah orang yang termuda, usianya sekitar tiga puluhan tahun, bertubuh tinggi tegap dan berwajah tampan, berbeda dengan enam orang kawannya yang lebih tua dan yang semua berwajah kasar buruk. Si berwok menghembuskan asap tembakaunya, kemudian mendengus sambil membuang kerling keluar restoran di mana tampak kuda mereka tertambat. Suah! Siapa berani mengganggu milik kita? Biar saja di sana. Si awang tentu belum bangun sepagi ini, nanti dari sini kita langsung ke gedungnya dan menyerahkan hasil kita semalam. Wah, sungguh menjemukan. Kita hanya mendapatkan perhiasan dan benda-benda mati. Tiga orang perempuan yang di kapal itu hanya nenek-nenek. Sialan! Biasanya tentu ada gadis-gadis cantik di kapal pesiar semacam itu berkata seorang yang dahinya bercodet bekas goresan senjata tajam. Boante, mengapa engkau mengomel? Setelah kita selesai menghadapi si awang, apa sukarnya mencari perempuan cantik di kota ini? Tentu banyak persediaan untuk kita, dan si awang tentu tak akan melupakan jasa kita semalam. Hahaha kata seorang yang matanya juling. Tidak lama kemudian pemilik restoran yang gendut dibantu istrinya yang kurus dan dua orang kacungnya keluar dengan membawa hidangan yang masih mengepul panas dan mengeluarkan bau sedap, membuat tujuh orang yang kelaparan itu menitikan air liur. Si metu jeling dengan gerakan kurang ajar mencubit pinggul istri pemilik restoran yang sudah setengah tua itu sambil berkata, Eh, haha, gendut, istrimu begini kurus dan engkau begini gendut, bagaimana bisa? Hahaha, pemilik restoran tertawa bersama tujuh orang penunggang kuda itu, sedangkan istrinya tersipu-sipu malu dan lari masuk. Hahaha, bodoh engkau kata si berwok. Gendut dan kurus itulah yang cocok sekali, betul tidak? Paman gendut? Ah, 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 ah Si pemilik restoran serta dua orang kacungnya mulai membereskan meja-meja lain, membersihkannya kemudian membuka semua pintu restoran. Sesosok tubuh orang yang tadi berjalan terhuyung-huyung telah tiba di depan restoran itu. Hidungnya kembang kempis mencium bau masakan sedap dan dia lalu memasuki rumah makan. Begitu orang ini muncul di pintu dan disambut oleh si pemilik restoran dengan pandang terbelalak, tujuh orang yang sedang makan itu menghentikan makan mereka dan semua menoleh ke arah pintu dengan pandang mata terbelalak dan sinar mata liar. Makin lama, sinar mata liar itu menjadi makin mengandung gairah. Mereka adalah sekumpulan laki-laki kasar dan orang yang muncul di pintu restoran itu memang benar-benar dapat membuat setiap mata pria terbelalak penuh gairah. Dia adalah seorang wanita berusia kurang 30 tahun, cantik sekali, amat manis dan memiliki daya tarik yang luar biasa karena sinar matanya yang penuh tantangan. Bibirnya yang setengah terbuka, kemerahan dan seolah-olah mengajak pria yang memandangnya untuk mencumbu. Biarpun wajahnya di saat itu pucat dan menunjukkan tanda kelelahan dan penderitaan, walaupun rambutnya yang hitam halus serta panjang itu terurai lepas, namun kejelitaannya menonjol sekali. Apalagi pada saat metode ketujuh orang laki-laki itu menjelajahi ke arah tubuh wanita ini, mereka diambia menelan rudah. Si juling menjadi makin juling, biji matanya berkumpul di dekat hidung karena dia mempergunakan semua tenaga matanya untuk menelan tubuh itu. Tubuh yang padat, montok denok dengan kulit yang kutih kuning bersih tanpa cacat. Biarpun pakaian wanita ini agak kotor berdebu, bahkan pada bagian pundaknya terobek dan ternoda banyak darah dari luka di pundaknya, akan tetapi bahkan menonjolkan keindahan bentuk tubuhnya, pinggang yang ramping, pinggul dan dada yang penuh membulat dan membusung. Wanita ini maklum akan pandang matuk ketujuh orang laki-laki kasar itu, namun dia tidak peduli dan langsung berjalan dengan langkah perlahan ke arah meja di ujung kiri, hanya 4 meter jauhnya dari meja kumpulan penunggang kuda itu. Pemilik rumah makan mengikutinya dengan pandang mati meragu. Hatinya tidak nyaman karena di samping wanita yang terluka ini kelihatannya sakit dan lemah serta belum tentu mempunyai uang, juga dari pandang matuk ketujuh orang laki-laki itu dia dapat menduga bahwa tentu akan terjadi hal yang membuatnya tidak enak. Maka dia lalu menghampiri dan membungkuk di depan wanita itu sambil berkata diiringi senyum, maaf, Toanio. Toanio memerlukan apakah? Sebenarnya, restoran kami belum buka dan belum siap, maka jika Toanio menghendaki sesuatu lebih baik. Keluarkan arak hangat dan nasi serta masakan seadanya, wanita itu mengerling ke arah meja tujuh orang laki-laki itu lalu menyambung, seperti yang kau hidangkan kepada mereka itu meskipun suara wanita ini merdu dan halus, namun mengandung tekanan mengancam dan nadanya keras serta terdengar dingin, membuat tubuh pemilik restoran itu menggigil. Akan tetapi, kami beruk. Wanita itu menjatuhkan sebuah pundi-pundi di atas meja, segera membuka talinya dan mengambil sepotong parak yang besarnya cukup untuk membeli masakan sebanyak tiga meja penuh. Apa kau kira aku tidak akan membayar? Nih uangnya, sisanya untukmu. Melihat sepotong parak besar itu, sepasang matusi gendut terbelalak berseri-seri. Cepat dia mengambil uang itu dan tersenyum-senyum sambil membongkok-bongkok. Baik, baik. Toanio, tunggu sebentar, akan saya sediakan masakan paling lezat untuk Toanio. Tujuh orang laki-laki itu dengan terang-terangan memandang kepada wanita cantik ini dan mereka kagum bukan main. Aduh, bukan main, putihnya si Juling berkata, tidak lirih dan memang dia sengaja bicara agar dapat terdengar oleh wanita itu yang duduk sambil menundukan mukanya, sikapnya tidak peduli sama sekali. Bukan putihnya yang membuatku terpesona, halusnya kulit itu. Bukan main kata seorang kawannya. Dan harumnya tercium dari sini, apalagi kalau lebih dekat. Waduh, mimpi apa kita semalam kata si berwok yang biarpun tidak semata keranjang si codet atau si Juling, namun sekali ini dia benar-benar tertarik dan timbul birahinya menyaksikan wanita luar biasa itu. Amboi iii, bidadari dari mana gerangan yang muncul menghibur kita berkata si codet sambil mengendus-endus dengan hidungnya seperti seekor anjing mencium tahi. Wanita itu tetap diam saja, bergerak pun tidak, melirik pun tidak. Ketika seorang kacung membawa arak hangat, cepat seperti orang kehasan ia menuangkan arak dalam cawan terus diminumnya sekali tenggap. Melihat ini, tujuh orang laki-laki kasar itu menjadi makin berani. Sikap minum arak seperti yang diperlihatkan wanita itu bukanlah sikap seorang ona simpanan, maka si Juling segera berkata, Minum arak sendirian mana enak. Kami semua siap menerima bidadari kesepian untuk bersama-sama minum dan makan sambil mengobrol. Akan tetapi wanita itu tetap tidak peduli, malah sampai tiga kali dia menenggak habis cawan arak sekali teguk. Kemudian ia menarik napas panjang, agaknya merasa lega dan dirabahnya pundak yang terluka dengan bibir agak terbuka seperti menahan rasa nyeri. S.S.T.T.T., biarkan dia makan dulu, si Browock berbisik kepada teman-temannya. Dia terlihat luka, lelah dan kelaparan, mana akan mampu melayani kita bertujuh? Kalau sudah makan kenyang tentu pulih kembali tenaganya. Mendengar bisikan pimpinan mereka ini, mereka tertawa-tawa dan menyatakan setuju, bahkan enam orang kasar itu mulai mengadu untung dengan jari tangan, mengundi untuk menentukan siapa yang menang dan lebih dulu berhak mendapatkan wanita itu sesudah seng pemimpin yang tentu saja mempunyai hak pertama. Walaupun mereka itu bicara perlahan, namun karena sikap mereka, wanita yang luka itu mendengar dan mengetahui semua perbuatan mereka. Namun ia sama sekali tidak peduli dan memperlihatkan sikap mengacuhkan, bahkan ketika hidangan sudah datang dia lalu mulai makan dengan lahapnya. Tujuh orang laki-laki yang sudah selesai lebih dahulu, sekarang semua memutar kursinya menghadap ke arah si wanita sambil memandang dengan sikap terbuka, terang-terangan menjadikan wanita itu bagaikan tontonan sampai wanita itu selesai menghabiskan semua hidangannya dan menenggak arak lagi. Tanpa dipameri emas pun dia tentu mau melayani kita, kata si Codiat. Si Browok tertawa, mengangguk dan mulai melangkah ke arah meja wanita itu diikuti enam orang kawannya. Tiba-tiba wanita itu mengangkat muka memandang mereka. Si Browok tiba-tiba berhenti melangkah. Baru sekali ini wanita itu langsung memandang mereka dan melihat sinar matu yang berkilat seperti halilintar menyambar itu, si Browok kaget sekali. Inikah yang kalian cari-cari wanita ini berkata lirih namun jelas terdengar dan biarpun suaranya merdu, penuh dengan ejakan. Tangannya bergerak merobek pundi-pundi uang di atas mejanya dan berhamburanlah potongan perak dan emas di atas meja itu karena kantung itu telah pecah terobek. Tujuh orang itu memandang dengan metel, terbelalak ke arah potongan perak dan emas yang berserakan itu. Kiranya wanita itu telah mencopet kantung uang mereka dari atas kuda. Bukan main marahnya hati ketujuh orang itu. Mereka adalah pimpinan bajak sungai Fenhor dan tidak ada orang yang berani main gila terhadap mereka. Kini, kantung berisi emas dan perak itu dicuris senaknya oleh seorang wanita terluka, diambilnya dari depan hidung mereka begitu saja. Perempuan rendah. Berani engkau main gila dengan Fenhor Cipkaui. Untung engkau cantik melek, jika tidak engkau tentu akan kubunuh sekarang juga. Akan tetapi kami akan mempermainkan tubuhmu sampai engkau mampu si berwuk mementak dan mereka bertujuh sudah melangkah maju dengan sikap penuh ancaman. Adapun si pemilik restoran, istrinya dan dua orang kacung mereka, begitu mendengar disebutnya nama Fenhor Cipkaui, telah menggigil ketakutan dan cepat-cepat keluar dari dalam restoran mereka karena maklum bahwa tentu akan terjadi huru-hara di restoran mereka itu. Mereka hanya menonton dari luar melalui pintu dengan muka pucat dan tubuh gemetar. Tiba-tiba saja wanita itu tertawa. Suara ketawanya merduakan tetapi nyaring melengking seperti suara ketawa kuntilanak dari dalam kuburan, membuat ketujuh orang itu kembali menghentikan langkah dan bulu tengkuk mereka meremang, terasa dingin. Kalian hendak mengambil kembali emas dan pelak ini? Nah, terimalah. Tangan kiri wanita itu meraih ke atas meja, gerakannya cepat sekali dan begitu tangannya bergerak, tampak sinar putih dan kuning terbang berkelebatan di barungi suara bercuitan. Potongan-potongan emas dan pelak tadi telah menyambar ke arah tujuh orang itu seperti peluru-peluru dengan kecepatan mengejutkan dan mengarah bagian-bagian tubuh yang mematikan. Aih, Hia'at, Hia'at, Hia'at. Tujuh orang Fenhochit Kwei bukan orang sembarangan. Ilmu silat mereka tinggi, bahkan mereka adalah orang-orang yang ahli dalam penggunaan senjata rahasia. Akan tetapi kini menyaksikan perak dan emas berterbangan dan menyambar mereka demikian cepatnya, benar-benar membuat mereka terkejut bukan main. Hanya dengan membuang diri, cepat berloncatan ke kanan-kiri dan atas, ketujuh orang itu baru dapat menghindarkan diri dari ancaman maut. Cet, cet, cet semua perak dan emas itu menyambar lewat dan menancap masuk ke dalam dinding restoran sampai lenyap tak kelihatan lagi, hanya kelihatan tembok tebal itu berlubang-lubang. Wanita itu masih duduk. Sambil menenggak arak dari cawannya, dia menaruhkan tangan kanan yang pundaknya terluka di atas meja. Kemudian ia mengangguk-anggukan kepala dan berkata lirih, kalian lumayan juga dapat mengelak dan masih tetap hidup. Karena itu biayarlah kalian kumaaskan. Melihat sikap wanita cantik itu, si Bawo menjadi marah bukan main. Pada saat mengelak tadi, kedua tangannya sempat menangkap dua potong perak yang menyambar, dan kini dia meremas dua potong perak itu di tangannya sehingga menjadi hancur. Ia membuka kedua tangan, memperlihatkan hancuran perak kepada wanita itu sambil membentak. Perempuan sombong. Kalau belum menghancurkan tubuhmu seperti ini, aku belum mau sudah. Wanita itu menghela nafas panjang dan tersenyum. Senyumnya manis sekali, senyum penuh memikat yang dapat meruntuhkan hati setiap orang pria. Begitukah? Kalau begitu berarti kalian minta mati sendiri. Perempuan sombong teriakan ini terdengar dari semua mulut ketujuh orang itu. Mereka adalah Fen Ho Cipkawaii dan selamanya belum pernah dipandang rendah orang, apalagi hanya oleh seorang wanita terluka seperti ini. Bahkan Mokyam Siawaw, Raja Muda Pedang Iblis, yang menjadi datu kaum hitam di daerah Fen Ho dan bertempat tinggal di kota Sang Kebun, sudah menaruh kepercayaan penuh terhadap mereka untuk menguasai Sungai Fen Ho dan mengirimkan semua hasil pendapatan kepada datuk itu untuk kemudian mereka mendapat bagian. Mokyam Siawaw sendiri tidak memandang rendah kepada mereka, akan tetapi kini perempuan ini sama sekali tidak memandang mereka sebagai jagoan-jagoan yang jarang tandinya. Cuat! Cuat! Sing! Sing! Tampak sinar golok dan pedang berkelebat ketika tujuh orang itu menyambar senjata mereka dari atas meja dan mencabutnya. Mereka tertegun menyaksikan betapa wanita itu sama sekali tidak mengacuhkan, bahkan melihat mereka mencabut senjata, wanita itu kini malah menuangkan lagi arak ke dalam cawannya sambil tersenyum-senyum dan minum arak itu tanpa melirik ke arah mereka. Kesombongan yang melewati takaran ini tidak dapat mereka tahan lagi. Tadinya memang timbul gairah dan birahi mereka menyaksikan wanita yang berwajah cantik manis serta bertubuh denok itu. Akan tetapi kini kemarahan mengalahkan birahi mereka dan nafsu satu-satunya yang berkobar di dalam dada mereka hanyalah hendak mencincang hancur tubuh wanita itu. Hiaaaat! Tujuh orang itu lantas menerjang berbareng dengan teriakan dasyat. Pedang dan golok menyambar dari tujuh jurusan ke arah tubuh si wanita yang sedang minum arak. Krok-krok-krak-krak. Kursi yang tadinya diduduki wanita itu hancur berkeping-keping, bahkan mujanya terbang di terjang tujuh orang yang marah itu. Akan tetapi mereka terbelalak kaget karena wanita itu sendiri lenyap dari atas kursi, hanya tampak bayangannya berkelebat ke atas dengan kecepatan yang mentakjubkan. Hai hai hai. Mendengar suara ketawa terkekeh itu ketujuh orang yang kehilangan lawan mengangkat muka memandang dan ternyata wanita itu telah berada di langit-langit sambil tetap minum araknya. Tiba-tiba wanita itu menyemburkan arak dari mulutnya ke bawah. Tujuh orang fenhocit KWI cepat mengelakakan tetapi tetap saja tubuh mereka terkena percikan arak yang rasanya seperti jarum-jarum menusuk. Mereka memekik kaget dan makin marah. Biarpun maklum bahwa wanita cantik itu memiliki kepandayan yang hebat, mereka sama sekali tidak menjadi juri, malah secara serentak tubuh mereka melayang ke atas didahului senjata mereka yang semua menusuk ke arah tubuh yang menempel di langit-langit ruangan itu. Cep-cep-cep-cep tujuh batang senjata runcing itu menancap pada langit-langit. Selakasi berwok berseru akan tetapi seruannya segera disusul jerit mengerikan dan tubuhnya roboh ke bawah, disusul jerit kawan-kawannya dan berjatuhanlah enam tubuh di antara mereka dalam keadaan tak berfernyawa lagi karena punggung mereka kena tampar tangan kiri wanita itu yang berloncatan seperti gerakan seekor burung terbang. Hanya seorang saja di antara mereka yang dapat meloncat turun dan tidak terpukul, yaitulah laki berwajah tampan. Dia meloncat turun setelah mencabut pedangnya yang menancap di langit-langit, matanya terbelalak memandang mayat enam orang kawannya yang telah tewas, kemudian memandang pada wanita yang sekarang telah berdiri di depannya dan memandangnya sambil tersenyum-senyum. Perempuan siluman si wajah tampan berseru marah dan menerjang dengan tusukan pedang ke arah tenggorokan wanita itu. Namun sambil tersenyum-senyum wanita ini menggerakkan tangan kirinya dan tahu-tahu kedua jari kiri, telunjuk dan jari tengah, telah menjepit tujung pedang. Laki-laki tampan itu kaget sekali, berusaha mencabut pedangnya, namun sedikit pun tidak bergeming. Sampai terbelalak dia saking kagetnya menyaksikan kelihayan yang belum pernah dilihat selama hidupnya ini. Hai hai hik, tampan, apakah kau kira engkau masih dapat hidup sampai saat ini kalau tadi aku menghendaki kau mampus bersama kawan-kawanmu? Aku kesepian, terluka, aku perlu kawan yang baik dan mesra. Hem, jika memang kau ingin mati, apa sulitnya bagiku berkata demikian? Wanita itu mengerahkan tenaganya dan krak pedang itu patah. Sebelum laki-laki itu lenyap kagetnya tahu-tahu tangan kiri wanita itu telah menyambar ke depan, ke arah dadanya. Laki-laki itu mengeluh dan maklum bahwa dia tentu akan mati, maka dia sudah menyerah untuk mati menyusul ke enam orang kawannya. Akan tetapi tangan kiri yang berjari-jari kecil meruncing dan halus itu tidak memukulnya, melainkan mencengkeram bajunya dan sekali tarik. Beret baju laki-laki itu terobek dan terlepas dari tubuhnya berikut baju dalam sehingga tubuh atasnya telanjang sama sekali. Wanita itu membuang baju tadi, kini tangannya merabah-rabah dan mengelus-elus dada laki-laki yang bidang dan berotot itu, dada yang penuh kejantanan dan pandang mata wanita itu berseri, mulutnya yang manis bukan main itu tersenyum dan berkata lirih. Hem, engkau menggairahkan, engkau temani aku hari ini dan kau bantu merawat lukaku, tampan. Laki-laki yang tadinya sudah yakin akan kematiannya itu, terbelalak. Aku, aku tidak bisa mengobati. Hai hai hik, bodohnya. Hanya mencuci dan menaruh obat lalu membalut dan hem, mengusir kesepian yang mencekam hatiku. Aku mempunyai obatnya. Lihat lukaku ini, apakah engkau tak kasihan melihat seorang wanita terluka seperti ini? Berkata demikian, wanita itu menggunakan tangan kirinya merenggut pakaiannya sendiri di bagian pundak kanan yang bernoda darah. Beret. Robeklah pakaian di bagian pundak kanan. Robek lebar bukan hanya membuka pakaian luar dalam memperlihatkan pundak yang terluka lebar, akan tetapi juga memperlihatkan sebagian besar buah dada kirinya yang membusung penuh. Laki-laki tampan itu melongot, menatap bagian yang menarik itu dan menelan ludah. Hai hai hik, bagaimana kau memilih mati atau menjadi teman baikku? Laki-laki itu mengangguk-angguk. Engkau liai dan cantik, aku lebih suka menemanimu. Tangan itu menyambar ke depan dan mengelus dagu laki-laki itu. Tampan, lekas kau pondonglah aku, bawa ke kamar dalam restoran ini, lukaku perlu dirawat. Laki-laki itu kini sudah tunduk benar, karena dia maklum bahwa wanita yang cantik jelita ini benar-benar memiliki ilmu kepandayan yang amat luar biasa dan dia tahu bahwa selain liai, wanita ini pun kejam bukan main dan juga agaknya gila laki-laki. Kalau sekarang dia berkenan di hati wanita itu, hem, bukan hal yang merugikan. Maka dia lalu memondong tubuh itu yang terasa ringan sekali, ringan hangat dan tercium olehnya bau harum yang amat aneh, harum yang memabukan dan sekaligus membakar hati jantannya, membuat jantungnya berdebar tidak karuan dan seluruh tubuhnya menjadi panas. Heh, babi gendut wanita yang dipondong dan merangkul leher laki-laki itu dengan sikap manja dan mesra, berseru kepada si pemilik restoran yang masih berdiri di luar pintu dengan wajah pucat. Diam-diam dia tadi sudah menyuruh seorang kacungnya pergi berlari untuk melaporkan peristiwa itu kepada si Awong karena dari percakapan tadi dia dapat menduga bahwa tujuh orang yang amat terkenal sebagai pimpinan bajak sungai Fen Ho itu tentulah anak buah atau sekutu si Awong. Kini mendengar panggilan si wanita yang liai seperti iblis itu, dengan tubuh menggigil dia terpaksa memasuki restoran, hati-hati sekali melangkah menghindari enam buah mayat yang bergelimpangan di dalam restorannya. To Anio hendak memerintah apakah tanyanya dengan suara gemetar. Malam ini aku sewa kamarmu, dan jangan ganggu kami. Sekarang, lempar enam ekor anjing itu keluar, kemudian suruh orangmu memasakkan air satu panci untuk mencuci lukaku. Cepat! Emas dan perak yang memenuhi dindingmu boleh kau ambil kalau kau mentaati, bila tidak, perutmu yang gendut itu akan ku robek dan ku keluarkan isi perutmu. Dengan seluruh tubuh menggigil koki gendut ini mengangguk-angguk, kerongkongannya sampai terasa kering saking takutnya sehingga dia tidak dapat mengeluarkan jawaban. Wanita itu tersenyum, kemudian mendekatkan mukanya, mencium mulut laki-laki tampan yang memondongnya dengan mesra dan tanpa malu-malu sehingga laki-laki itu menjadi merah mukanya dan seperti diayun ke sorga ketujuh. Tampan, lekas bawa aku ke kamar, bisik wanita itu. Setelah laki-laki tampan yang memondong wanita itu menghilang ke dalam kamar pemilik restoran, barulah si pemilik restoran dapat bergerak lagi. Dia cepat berlari keluar sambil menyeret istrinya, kacungnya serta beberapa orang tetangganya untuk menyingkirkan enam buah mayat dan dia sendiri cepat-cepat memasak air di dapur dengan tubuh masih menggigil dan kadang kalah matanya melirik ke arah kamarnya dari mana dia mendengar suara ketawa terkempeh wanita itu. Dengan hati kebat-kebit pemilik restoran yang bertubuh gendut itu membawa air yang sudah mendidih ke dalam kamar. Ini airnya, Toa Nio, katanya tanpa berani mengangkat muka. Letakkan di atas meja, kemudian engkau siapkan arak buci dan masakan-masakan yang paling lezat, antarkan ke kamar ini, kemudian jangan ada yang berani memasuki kamar ini. Mengerti? Si gendut mengangkat muka dan dia melihat betapa wanita yang mengerikan hatinya itu duduk di atas tempat tidurnya, membelai-belai dan menciumi laki-laki tampan yang kini dipangku oleh wanita itu. Baik, Toa Nio, ia bergegas keluar dari kamar dan di dalam hatinya dia terheran-heran. Bukan meng, gerutunya dalam hati. Seorang wanita yang demikian lihai dan kejamnya membunuh orang seperti membunuh ayam saja, dan dalam bercumbu, malah memangku seorang pria. Selaka, tentu dia itu sebangsa siluman. Sering dia mendengar dongeng dan membaca cerita bahwa ada siluman rase yang suka menjelma menjadi manusia, menjadi seorang wanita cantik. Kalau bukan siluman rase tentu siluman ular dan darah serta sum-sum laki-laki yang tampan itu tentu akan disedot habis. Mengerikan. Besok pagi-pagi tentu dia akan mendapatkan laki-laki itu telah menjadi mayat yang kering di atas tembah ringan. Celaka. Siapa yang mau berbelanja di restorannya lagi? Dia bakal bangkrut. Akan tetapi, emas dan perak yang tertanam di dinding restorannya itu banyak sekali. Dia akan mengambil harta itu dan mengajak istrinya pindah, pindah kota. Kurang lebih satu jam kemudian, terdengar suara hiruk pikuk di depan restoran. Tampak lima orang lebih berkerungun di depan restoran dipimpin oleh seorang lelaki berusia lima puluhan tahun yang berpakaian mewah, dibantu oleh lima orang yang agaknya menjadi pembantu-pembantu utamanya. Si gendut cepat-cepat keluar dan serta-merta menjatuhkan diri berlutut di depan laki-laki berpakaian mewah itu. Ong, ya, tolonglah saya. Harap Ongnya suka bekuk siluman rase itu. Laki-laki itulah yang berjuluk Mokyam Xiaowong. Dia adalah seorang tokoh kengow yang berilmu tinggi dan di daerah lembah sungai Fenho, dia terkenal sebagai datuk golongan hitam yang dianggap seperti raja oleh kaum petualang dan penjahat. Setelah dia menjadi sekutu para pembesar di kota Sangkebun, dia hidup makmur dan biarpun semua urusan pemerintahan dijalankan oleh para pembesar daerah, namun sebenarnya dia lah yang berkuasa karena para pembesar tunduk kepadanya. Apalagi ketika Mokyam Xiaowong yang hidup sebatang kereh dan tidak beristeri itu oleh pembesar setempat diambil mantu sebagai taktiknya, untuk mengambil hati orang pandai ini, kedudukan Mokyam makin menanjak. Dia menikah dengan putri kepala daerah yang baru berusia 18 tahun, lalu hidup mewah dan terhormat. Akan tetapi, sebagai imbalan kebaikan Seng kepala daerah itu, Mokyam Xiaowong yang menjamin kekuasaan Seng Mertua. Bahkan karena datuk golongan hitam ini selalu menerima semacam upeti dari perampok dan bajak sungai, sebentar saja dia menjadi kaya raya, malah Seng Mertua juga ikut ambil dagian. Dengan adanya Mokyam Xiaowong sebagai menantu, kedudukan kepala daerah menjadi makin kuat sehingga dia tidak khawatir lagi kalau-kalau kedudukannya akan ada yang berani menggulingkan dalam masa peralihan pemerintahan itu. Mokyam Xiaowong memang bukan orang sembarangan. Dia merupakan murid dari tiga orang datuk hitam yang amat terkenal dengan julukan Tian Te Sam Lomo, tiga iblis tua bumi langit, yang pernah mengegerkan dunia Kang Ong. Mereka itu berjuluk Kai Ong Lomo, Bun Ong Lomo dan Tian Te Lomo, tiga orang yang berilmu tinggi sekali. Ketika Tian Te Sam Lomo ini akhirnya tewas di dalam tangan pendekar sakti Chia Keng Hong, kepandayan mereka sudah diwarisi oleh Mokyam Xiaowong inilah. Dapat dibayangkan betapa marah Mokyam Xiaowong ketika dia mendengar dari kacung restoran tentang tuasnya Fen Ho Cip Kwei yang ia tahu tentu datang untuk menyerahkan hasil pembajakan. Fen Ho Cip Kwei merupakan anak buahnya yang paling kuat dan boleh diandalkan. Kini mendengar bahwa mereka itu roboh di tangan seorang wanita cantik, dia menjadi penasaran dan marah sekali. Namun, di samping kepandayannya yang tinggi dan yang membuatnya jumawa, Mokyam Xiaowong adalah seorang yang cerdik dan hati-hati. Oleh karena itu, dia tidak sembrono turun tangan seorang diri menurutkan kemarahannya, akan tetapi meminta kepada ayah mertuanya supaya membawa sepasukan penjaga kota untuk menangkap penjahat yang mengacau kota sang kebun. Dengan bantuan 50 orang pasukan, apa sukarnya menangkap seorang wanita? Dia mendengar bahwa wanita itu cantik sekali, maka sudah dia bayangkan betapa akan senangnya menangkap wanita itu hidup-hidup dan sebelum membunuhnya, lebih dahulu dia akan mempermainkan sepuasnya. Dengan demikian, baru impaslah kematian Fung Ho Chit Kwe yang merupakan sebuah pukulan dan kerugian baginya. Banyak penduduk yang datang melihat dari kejauhan. Restoran itu telah ditinggalkan oleh pemiliknya, dan kini di dalam restoran yang kelihatan kosong itu hanya tinggal si wanita bersama laki-laki tampan, seorang di antara Fung Ho Chit Kwe yang menjadi tawanannya. Siluman Betina Keluarlah menghadap Mokyam Xiaowong. Wong Mokyam Xiaowong sudah tiga kali berteriak dari pintu restoran, menantang wanita yang lukanya sedang dibalut oleh tawanannya. Selaka, dia, dia datang, laki-laki tampan yang selesai membalut pundak yang sudah diobati itu berkata dengan muka pucat. Ih, takutkah engkau, tampan wanita ini merangkul dan menciumi pipinya. Akan tetapi laki-laki itu kini tidak membalas ciumannya seperti tadi, bahkan tidak tampak lagi gairahnya. Dia, dia berbahaya sekali, amat liai, celakalah kita. Wanita itu mengerutkan alisnya yang hitam kecil dan melengkung panjang, kemudian menghentikan belayannya. Siapakah dia? Dia, Mokyam Xiaowong, Kiam Hoatnya, ilmu pedangnya, luar biasa lihainya, dan tentu membawa pasukan yang banyak jumlahnya. Hai hai hai. Tikus-tikus busuk macam itu perlu apa ditakuti? Jangan hiraukan mereka, kita mempunyai urusan yang lebih penting, hai hai hai. Ayolah. Wanita itu merangkul lagi dan membawa muka laki-laki itu ke dadanya. Akan tetapi, tubuh atas yang tak berferpakaian itu, yang tadi membuat pria itu bergelora darahnya oleh gairah dan nasubirahi, kini agaknya tidak menarik lagi, tertutup oleh rasa takutnya. Melihat betapa laki-laki itu sama sekali tidak terangsang, wanita itu menghentikan usaha menggumulinya, bangkit duduk, menggelung rambutnya dan wajahnya keruh. Apakah kau lebih senang kubunuh? Laki-laki itu menggigil dan berusaha memeluk wanita itu, berusaha membangkitkan lagi gairahnya, akan tetapi sia-sia sehingga akhirnya dia terisak seperti orang akan menangis, maafkan aku, aku, takut sekali. Pengecut Pada saat itu, Mokyam Siaweng yang sudah tak sabar lagi, menggapai dan menyuruh sepuluh orang anggota pasukan menyerbu ke dalam. Sepuluh orang itu mencabut kelolok lantas memasuki restoran, kemudian mereka menyerbu kamar karena sudah mendapat keterangan dari si gendut pemilik restoran bahwa si Luman Rase itu berada dalam kamar bersama laki-laki tampan salah seorang di antara Fen Ho Cip Kwei. Pada saat laki-laki tampan melihat sepuluh orang anggota pasukan menyerbu, dia tidak berani bergerak karena maklum bahwa mereka adalah anak buah Mokyam dan Siaweng yang amat ditakutinya. Akan tetapi, dia melihat wanita itu menggerakkan tangan kiri. Tampaklah sinar merah berkelebat dan terdengar jerit-jerit mengerikan di susul robohnya sepuluh orang itu bertumpang tindih di pintu kamar. Tepat didahi mereka, di antara kedua mata, ditembusi jarum merah yang dilepas oleh wanita itu. Hai hai hik hik. Engkau masih takut. Lempar-lemparkan bangkai mereka keluar wanita itu terkekeh. Bukan main terkejutnya hati laki-laki tampan menyaksikan kelihayaan si wanita melepaskan jarum merah yang dia tahu merupakan jarum-jarum beracun yang amat lihai. Ia bergidik. Belum pernah selama hidupnya dia melihat orang dapat melepas jarum setepat itu, sekali gerak merobohkan sepuluh orang dan semua jarum tepat mengenai dahi di antara kedua mata. Hatinya menjadi besar. Kalau berteman dengan seorang wanita secantik dan selihai ini, agaknya memang tidak perlu lagi takut terhadap Mokyam Siaweng. Ia melangkah maju dan kedua tangannya yang kuat sekaligus menyeret empat orang yang sudah menjadi mayat, kemudian dia melemparkan mereka itu keluar. Tiga kali dia melemparkan sepuluh buah mayat itu melayang keluar rumah makan. Kemudian dia membalik dan matanya terbelalak melihat bahwa wanita itu telah membuka semua pakaiannya dan sedang mengembangkan kedua lengan yang berkulit putih halus. Ia mengeluarkan suara seperti gerengen harimau, lalu menubruk maju dan disambut oleh wanita itu yang tertawa cekikikan. Dapat dibayangkan betapa kaget dan ngeri hati mereka yang melihat sepuluh buah mayat orang melayang keluar. Mokyam Siaweng cepat menghampiri dan mengerutkan alisnya ketika melihat luka didahi pada anak buahnya, luka merah sekali dan masih tampak ujung merah yang menancap sampai hampir tidak kelihatan lagi. Ong, ya, biarkan saya membawa semua pasukan menyerbu ke dalam salah seorang pembantunya mengajukan usul. Marah melihat betapa anak buahnya tewas sedemikian mudahnya. Akan tetapi Mokyam Siaweng mengenal bekas tangan orang pandai dan mengangkat tangan kiri mencegah. Pergunakan api, bakar restoran ini agar siluman itu terpaksa keluar. Si gendut pemilik restoran sampai jatuh berlutut hampir pingsan ketika dia melihat betapa restorannya dikelilingi pasukan yang membawa minyak, kemudian dia benar-benar roboh pingsan dirangkut istrinya pada waktu restorannya mulai terbakar. Para penduduk yang menyaksikan menjadi makin tegang dan ngeri, diam-diam mereka sudah bersiap-siap untuk mengangkat langkah seribu kalau siluman rase yang muncul itu mengamuk. Restoran terbakar lelaki tampan itu bangkit duduk dan terbelalak memandang asap yang memasuki kamar. Sialan si wanita menyumpah. Tikus-tikus itu ingin mampus semua dengan tenang namun jelas memperlihatkan wajah kecewa karena merasa kesenangannya terganggu, ia mengenakan pakaiannya lagi yang didahului oleh si lelaki tampan yang kembali menjadi ketakutan. Hayo ikuti aku keluar. Mengandalkan kepandayan wanita itu, laki-laki ini terpaksa mengikutinya keluar dengan jantung berdebar-debar tegang. Kini dia harus berhadapan dengan datuk golongan hitam yang ditakutinya itu sebagai lawan. Bagaimanapun juga, dia tidak dapat mundur karena melawan wanita ini berarti mati, kalau bersekutu dengannya masih ada harapan si wanita lihai ini akan menyelamatkannya dan pada masa depan tampak harapan yang sungguh menyenangkan dapat menjadi sahabat dan terutama kekasihnya. Namun ia bersikap cerdik, tidak mau memperlihatkan sikap bermusuh kepada Mokiam Xiaowong dan akan melihat gelagat dahulu. Kalau wanita ini tewas di tangan Mokiam Xiaowong, dia masih dapat menggunakan alasan bahwa dia dipaksa dan tidak berdaya menjadi tawanan si wanita lihai. Maka dia mengikuti wanita itu dari belakang, menuju ke pintu rumah makan yang sudah terbakar. Jangan bergerak, aku akan membawamu keluar melalui api. Wanita itu berkata, tiba-tiba laki-laki tampan itu merasa pinggangnya di peluk dan tubuhnya melayang keluar. Dia makin kagum dan terheran-heran. Manusia ataukah iblis wanita ini? Kepandainya benar-benar luar biasa sekali. Bagaimana orang selihai ini sampai terlukap pundaknya? Dia hanya merasa sedikit panas ketika tubuhnya meluncur cepat menerjang api di luar restoran, dan tahu-tahu dia sudah berdiri di samping wanita itu yang tersenyum-senyum memandang Mokiam Xiaowong dan anak buahnya yang sudah siap mengetungnya.